Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini sesuai seperti yang kita niatkan semuanya Cuacanya cerah, baik, hati kita pun lapang Perut pun sudah diisi makanan Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Bersolawat kita kepada Rasulullah Karena majlis yang tidak diisi solawat Antanajifah Majlis bangkai, busuk dan berbau Maka kita kirimkan solawat dari desa Silau Laut Sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawarah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Apa khabar bapak-bapak ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah Kalau kita punya uang dinar 20 keping Zaman Nabi tak ada duit kertas Duit perak namanya dirham Duit emas namanya dinar Satu dinar itu beratnya 4,25 gram Siapa yang punya uang 20 keping Maka dia mesti mengeluarkan zakat 2,5% Robo'ul usyur Sekarang Sekarang saya tanya Kalau satu kepingnya 4,25 gram 20 keping baru membayar zakat Berapa gramkah nisob Zakat emas? Saya cuma mau ngetes Masih sadar atau Kalau satu kepingnya 4,25 gram 20 keping baru wajib zakat emas Berapa gramkah baru wajib bayar zakat emas? 4,25 gram x 20 keping Sama dengan 85 gram 85 gram emas baru wajib bayar zakat Tapi ada satu syarat lagi Mesti satu kali haul Apa arti haul? Setahun Sebetulnya apa yang mau Ustadz jelaskan? Arti haul Begitu kalau profesor jelaskan Dulu kan dah saya bilang Ada orang duduk sama saya Ikut seminar di Hotel Grand Pekanbaru Riau Saya jadi peserta Kawan saya ini bertanya Mat-mat Ya Paham kau yang dicakapkan profesor itu? Tidak Kenapa kau nganggu? Apa salahnya nganggu aja? Kenapa kita tak paham cakap dia? Saya bilang Begitu kalau profesor bercakap payah kita paham Makanya aku LCMA aja Nanti kalau aku profesor kau pun tak paham juga Haul artinya satu putaran satu tahun Ini haul yang ke-79 Artinya almarhum Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut Sudah meninggal 79 tahun yang lalu Meninggal 1941 Empat tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Apa manfaat haul ini? Duit ongkos habis Masuk angin pula duduk di lantai Apa manfaat haul ini? Saya seumur hidup saya Lahir 1977 Di sini Di Silau Sekarang 2020 Umur 24 tahun sudah Saya seumur-umur saya Ikut haul ini baru tiga kali Pertama Tahun 1988 Acaranya di teras masjid Waktu itu masjid ini Setengahnya kayu Ada teras depan Penceramanya dari pesantren Darul Ulum Ustadz Usman Effendi Masih ingat? Beliau dulu yang ceramah Usman Effendi LC Al-Mukarram 1988 Tahun 89 Itu haul yang paling besar Dibuat di bawah Karena tak muat di atas Pakai tenda Yang hadir waktu itu Bapak almarhum Haji Raja Inal Siregar Yang punya program Marsipaturi Hutan Abi Masih ingat? Raja Inal Siregar Gubernur Sumatera Utara Sesudah itu tak ada lagi haul Sejak 1989 Sampai sekarang 31 tahun Tak ada haul Jadi Ngobrol-ngobrol lah saya dengan Pak Idris Esha Saya bilang Bang Kenapa pula tepuk tangan Saya tak Saya bilang sama dia Saya manggil abang Bah Saya bilang Aku rindulah haul ini Dulu waktu haul itu Aku kelas 6 SD SD Al-Wasliyah Di Jalan Cokro Kisaran Kelas 6 Sudah tua Tak pernah haul Jangan-jangan Keponakan kita pun Tak tahu lagi apa arti haul ini Cuma kalau kita buat haul Kata beliau Adinda tak bahaya haul ini Kilo kita buat sekarang Kenapa? Nanti disangka orang Kampanye aku mau jadi bupati Jadi saya bilang Masyarakat ini udah cerdas Dia tidak akan ditariknya Kesimpulan itu Dia tahu ini pengajian Ustadz Sohmat Kalaupun mereka menyimpulkan Macam itu Tak juga salah Saya bilang Kata saya Dia tak mau Makanya tadi dibilang Pakcik Syekh Haji Ibrahim Kita tidak ada urusan politik Maka bapak-bapak yang hadir malam ini Murni pengajian Berkirim baca yasin Untuk almarhum Tuan Syekh Silau Laut Syekh Abdur Rahman Silau Jelas? Ini perlu saya jelaskan di awal Supaya jangan ada fitnah-fitnah Nanti kalau balik bisa dijelaskan Apa acara di Silau itu? Haul Kenapa dibuat haul? Karena rindu anak cucu zuriat keturunan Supaya anak cucu di masa akan datang Ini tahu Bisa bercerita kepada anak cucu di masa akan datang Mudah-mudahan haul ini Membawa cerita pulang ke rumah kita masing-masing Insya Allah Amin Nanti keluar anak bapak ibu bertanya Dari mana mak? Haul Apa di haul itu? Satu keping uang dinar 4,25 gram Terus mak? Entah aku pun tak ingat Entah apa jadi Tak usah di hafal ceramah saya ini Mudah saja Tinggal tengok di Ustadz Abdul Sohman Official Jangan lupa subscribe, like, and share Jadi waktu saya mendengar haul itu Urutan acaranya sama macam ini Pembacaan Al-Quran Dibacalah oleh protokol waktu itu Saya kelas 6 SD Pembacaan ayat suci Al-Quran Oleh Abdul Sohman Jadi saya lah membaca Quran tahun 88 dan 89 itu Lalu kemudian pembacaan sejarah Dibacakan oleh pakcik kami Almarhum Dr. Randus Haji Mansur Ali Abang kandung dari Haji Pakcik Haji Ibrahim Yang tadi membacakan Jadi keturunan cucu cicit Tuan Syekh Abdul Rahman Membacakan itu Karena ini acara keluarga Zuryat Dan para murid-murid Mudah-mudahan kita semua dianggap Sebagai murid-murid Tuan Syekh Abdul Rahman Walaupun tak berjumpa langsung Sikit banyak Mendapatkan barokahnya InsyaAllah Amin Apa yang saya ambil pelajaran Dari haul waktu itu Tentu lain kepala Lain isinya Lain dari bapak ibu Banyak macam yang diambil Dari cerita tadi Tapi saya pribadi Waktu itu yang saya ambil Aku musti sekolah Kemakah Macam Syekh Abdul Rahman Itulah yang tertanam Dalam kepala saya Aku musti sekolah Kemakah Macam Syekh Abdul Rahman Maka waktu itu Saya pun sekolah Sanawiyah Muallimin Alwasliyah Jalan Sisingamangaraja Simpang Marendal Komplek Unifah Medan Tamat kelas 3 Saya cari Siapa yang bisa mengirim ke Makkah Setahu saya yang bisa mengirim ke Makkah Waktu itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib Imam Masjid Raya Medan Datang saya ke rumahnya Ditemani oleh Wak kami Siti Abidah Habis sembahing subuh Syekh Jalaluddin Saya bisa mengirim ke Makkah Bisa Kirim aku ke Makkah Waktu itu saya kelas 3 SMP Ditanyanya Kok kelas berapa sekarang Kelas 3 Sanawiyah Dimana Muallimin Sekolah aja dulu Sekolah aja dulu Makanya kalau ada anak-anak sekarang Udah tamat pesantren Pas ditanya Kok tamat ini mau kemana Entah Saya heran Saya dulu kelas 3 Cita-cita saya tinggi Aku mau ke Makkah Ini udah tamat Tak tahu Kok mau kemana Tak tahu Bagus kau terjun ke sungai ular Bisa pula tak ada cita-cita Jadi mendengar cerita Tentang sesilau ini Ini adalah Membangkitkan semangat Untuk Sekolah Sekolah Memang saya tidak jadi Sekolah ke Makkah Karena satu dan lain hal Ditakdirkan lain Melompat dari Makkah Kemarok Mesir 4 tahun di Mesir Habis itu ke Maroko 2 tahun Habis itu ke Sudan Terakhir dapat Profesor di Brunei Darussalam Saya cuma mau ngasih tahu aja Ini bukan usah kaleng-kaleng Jadi saya ingin Setelah haul ini Ada motivasi belajar Syekh Abdurrahman Di zaman waktu itu Masih pakai kapal kayu Kapal tongkang Kapal layar Bisa sampai dia ke Makkah Kok sekarang di zaman milenial Zaman naik pesawat Sekolah kau di mana Anak muda malam ini Kau mau sekolah ke mana guys Malu tak sama Syekh Abdurrahman Malu Beliau Sebelum tahun 1900 Karena beliau dapat tanah tadi Sesuai dengan yang diceritakan Pakcik Haji Ibrahim Ali Tahun berapa Tuan Syekh Abdurrahman Dapat tanah silau laut Tadi ingat Ini masuk ujian Akhir semester ini Ingat Sampai mati ingat 1901 1901 1901 Saun 1901 Jadi silau laut ini Umurnya sudah 119 tahun Jadi ini bukan kampung Yang baru dibuka sekarang Dia ada peradaban Dia punya masa lalu Banyak istana-istana hilang Mana istana kerajaan serdang Ada Pak Ustaz Itu replika Mana istana kerajaan Asahan Istana Maimun ada Tapi Syekh Abdurrahman Membangun rumah besar Gelap sekarang Tak nampak Tapi tadi saya yakin banyak Sudah mengambil gambar Panjang Besar Macam istana Apa artinya Dia kaya raya Kebun padinya Luas Sebelah kiri ini Tukat mandah Masih ada kebun karetnya Kolam ikatnya Banyak Dia bukan seorang ulama Dia tidak hanya Seorang mursi Juta rekat Satariah Tapi juga dia seorang Ulama yang Interpreneur Itu yang perlu sekarang Interpreneur Sekarang orang cita-cita Apa cita-cita kau Jadi PNS Tak lulus Minum racun tikus Bagaimana Indonesia ini Mau maju Hijau Gemah ripak Loh jenawi Tongkat dan batu Jadi tanaman Tapi apa yang terjadi Dengan anak bangsa Tak pandai mengelola Dengan baik Jadi saya mau Setelah mendengar kisah Sehab Durrahman tadi Masing-masing kita Mengambil pelajaran Ada yang diambilnya Sisi ininya Diambilnya Sisi ininya Tapi kadang orang Banyak salah ambil Ini tadi ada yang SMPs ke saya Yang diambilnya Sisi istrinya Ada yang mengirim SMPs ke saya Saya bilang Kau ini belum tentu Dapat macam itu Dia bisa begitu Belum ada apa-apanya Bandingkan dengan Tuhan Seh Besilam Abdullah Haprokan 30 lebih Kenapa ulama-ulama dulu Asal singgah ke kampung Orang kasihan Yang mengambil barokah Saya kena tak mau Asal singgah ke kampung Dapat Orang dulu Mengambil barokah Dan zaman dulu Tidak ada Mengurus surat Izin Istri pertama Itu yang berat itu Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT Ambil lah Dari sisi kehidupan itu Apapun yang mau diambil Ustaz Soman Apanya yang Ustaz ambil Perjuangan hidupnya Yang luar biasa Mak kami dulu Di Silau ini Tak pernah bercerita Tentang Power Rangers Tak pernah bercerita Tentang Batman Wonder Roman Spiderman Yang diceritakannya adalah Tentang Syih Abdurrahman Ada seorang anak kecil Dibawa Ayahnya datang ke Silau Dijumpakan Dengan Syih Abdurrahman Datang Syih Abdurrahman Diusapnya Kepala anak ini Didoakannya Apa kata dia Anak ini nanti Akan menjadi Orang hebat Di negeri ini Lalu kemudian Dibawalah balik Anak itu Pensekolah Berkarir Rupanya di hari tuanya Dia ingat Kepalanya Pernah didoakan Syihabdurrahman Setelah dia menjadi Orang hebat di Jakarta Datang dia lagi Ke Silau ini Datang ke rumah besar Dia adalah General Ahmad Tahir Yang pernah jadi Menteri Pos Pen Par Postel Ingat Kampung ini Pernah didatangi Menteri dulu Sekarang aja Pejabat ini Semua sombong Tak mau ke Silau Dulu Menteri Datang kemari Gubernur Datang kemari Yang tak ada Bukan saya nyindir Yang tak datang Mereka sibuk Yang ambil Kesimpulan Macam-macam Tapi Yang dimuliakan Allah SWT Pelajaran yang pertama Dari awl Adalah Tujuan dari awl Ini adalah Membangkitkan Semangat Setelah mendengar Cerita Syihabdurrahman Tadi bangkit Tak semangat Kenapa Mencembunyi Orang kehilangan Semangat Saya terus terang Waktu sekolah Di Mesir Susah Kiriman Dolar Satu dolar Krisis moneter 20 ribu Mana sampai hati kita Minta Dalam keadaan Susah itu Saya ulang-ulang Baca kisah hidup Syihabdurrahman Kau masih syukur Bisa menelepon Di kampung Syihabdurrahman Dulu sekolah Di Makkah 7 sampai 9 tahun Dia di Makkah Bangkit Semangat Dia dulu Naik kapal tongkang Kapal kayu Sampai ke Makkah Kau naik pesawat Abdul Somad Bangkitkan semangat Karena kita Perlu Tokoh Sekarang banyak Anak-anak kita ini Kehilangan tokoh Yang banyak ini Penokoh Sekarang Makanya Syihabdurrahman Bagi saya Sebelum saya mengenal Ulama-ulama Al-Azhar Sebelum saya mengenal Ulama-ulama Darul Hadis Maroko Sebelum saya kenal Profesor Dr. Umar Ma'ruf Ali Musrib Pembimbing Superfesor saya Di Sudan Sebelum saya kenal Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam Tokoh pertama Dalam hidup saya Adalah Syihabdurrahman Silau Sumber inspirasi Bagi saya Mudah-mudahan Setelah haul ini Kita semua pun Mengambil inspirasi Dari Almarhum Sejarah hidup beliau Tak perlu lagi Kita tulis Sudah disebar Di internet Tulis saja Di google itu Seh Silau Laut Enter Lengkap Semua sejarah Balik dari sini Ibu yang teringat Yang dibacakan pakcik tadi Balik dari sini Print Tempel Di dinding kamar Print Cetak Bagikan Anak-anak muda yang pandai Membuat buku Print Bagikan Membangkitkan semangat kita Insyaallah Amin Habis 15 menit Poin pertama Saya ceramah Jelas Insyaallah 60 menit Sesuai yang tertulis Di botol 600 ml Poin pertama Membangkitkan semangat Yang kedua Dulu Waktu saya kelas 6 SD itu Bekumpullah semua Maka tujuan dari haul Adalah Menyambung Silatu Rahim Malam ni datang pak Bupati Atau yang mewakili Datang pak Dan ramil Bak dandim Pentara Polisi Dan lanal Angkatan laut Pejabat-pejabat Kepala dinas Kepala badan Yang berkepala Maupun tidak Hadir semua malam ni Mohon maaf Beribu maaf Bapak-bapak Tak dapat disebut Kata orang Melayu Encik-encik Puan-puan Yang besar Tak dihembau gelar Yang kecil Tak disebut nama Insyaallah Semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang membaca Quran tadi Namanya Muhammad Al-Fayad Muhammad Al-Fayad ni Punya emak Namanya Haja Habibah Haja Habibah Ni punya ayah Namanya Syih Muhammad Ali Syih Muhammad Ali Ni punya ayah Namanya Syih Abdul Rahman Jelas Yang membawa Acara tu tadi Satu Namanya Angga Angga Siapa Habib Habib ni punya ayah Namanya Pak Muiz Pak Muiz ni punya ayah Namanya Abdul Latif Abdul Latif Kami Abdul Latif Punya ayah Namanya Syih Abdul Rahman Ujung muaranya Abdul Rahman Syih Abdul Rahman Punya abang Namanya Abbas Abbas ni punya cicit Itulah pembawa acara Satu lagi tadi Jelas Berputar-putar Disitu aja dia Yang membacakan tadi Pakcik kami Namanya Haji Ibrahim Haji Ibrahim Ni punya ayah Namanya Syih Muhammad Ali Syih Muhammad Ali Punya ayah Namanya Syih Abdul Rahman Cucu Syih Abdul Rahman Itu sekarang Dulu Saya hitung-hitung Cucunya itu Empat puluh Sekarang Tinggal Tiga Itu saja lagi Kalau tak Dibuat haul ni Tak jumpa Saya sama mereka ni Saya tak datang Ke rumah mereka Karena sibuk Mereka pun sibuk juga Dibuat haul Berjumpalah Semuanya Malam ini Hadir pula Yang dari Pekanbaru Dari Kuala Lumpur Datang Yang dari Tidak hanya Keluarga Zuryat Syih Abdul Rahman Hadir Empat puluh Orang Dari Kabupaten Kampar Riau Tepuk tangan Untuk orang Riau Ustaz Somad Kami hadir Malam ni Empat puluh Orang Dari Riau Bayangkan tu Empat puluh Orang Bukan dekat Riau tu Dua belas Jam Naik mobil Berapa kali Singgah rumah Makan Berapa kali Ngisi minyak Datang kemari Menyambung Selatul Rahim Apa hubungan Mereka dengan Syih Abdul Rahman Yang datang Ini adalah Jamaah Tarekat Nakasabandiyah Sanat mereka Sampai kepada Syih Bahauddin Nakasabandi Syih Bahauddin Nakasabandi Sampai ke Ubakar Sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Syih Abdul Rahman Silau Laut Juga Mengambil Bayat Nakasabandiyah Dari Syih Sulaiman Zuhdi Satu guru Dengan Syih Abdul Wahab Rakan Besilam Tapi yang Diamalkannya Diajarkannya Disini Tarekat Satariah Yang diambilnya Dari Syih Daud Fatani Sanatnya Sampai Kepada Syih Abdullah As-Satiri Dari India Sampai Kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali Sampai Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kenapa Yang diajarkannya Di kampung Ini Tarekat Satariah Karena Satariah Ini Tidak Pakai Suluk Nakasabandiyah Mesti Pakai Suluk Kenapa Disini Dia tidak Buat Besuluk Karena Orang Sini Sibuk Beladang Susah Payah Cari makan Maka Kata dia Yang paling cocok Yang tak pakai Suluk Yaitu Tarekat Satariah Tapi beliau Sendiri Ada Ijazahnya Dari Syekh Sulaiman Zuhdi Dijawal Abi Kubais Nakasabandiyah Maka Maka Orang Nakasabandiyah Pun Banyak Juga Datang Malam Ini Karena Ada Ikatan Emosional Jadi Yang datang Malam Ini Tiga Bagian Pertama Zuryat Keturunan Ada hubungan Nasab Yang Kedua Tak ada hubungan Nasab Tapi ada hubungan Nakasabandiyah Keilmuan Yang Ketiga Adalah Orang-orang Yang Ingin Mengambil Barakah Dari Pewaris Pala Nabi Al-Ulamak Warasatul Ambiya Bahwa Ambil Karomah Karomah Karena Terpukau Dengan Ceritanya Salah Apa Tak Salah Misalnya Pulang Dari Sini Digulung Nya Juga Duit Nau Dia Begulung Macam Itu Cerita Itu Mutawatir Diriwayatkan Bukan Satu Dua Orang Berjamaah Orang Meriwayatkannya Orang-orang Yang Soleh Bercerita Tapi Syarat Dan Ketentuan Berlaku Kapan Dia Baru Dapat Karomah Itu Bukan Sekedar Solat Subuh Zuhur Asar Maghrib Isya Zikirnya Sehari 25 Ribu Kali Awak La Ilaha Tahlil Tahlil Lebih 40 Mula Bersinau La Ilaha 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 Selewat 40 Lama Imam Ingin Pula Dapat Karomah Mana Bisa Jangankan Karomah Wali Mika Romah Pun Pak Ya Tentang Karomah Karomah Ini Ustadz Ada Dalam Hadis Nabi Ustadz Kan Jurusan Hadis Kuliah Hadis Sohih Muslim Kalau Hambaku Itu Banyak Beribadah Dengan Ibadah Ibadah Sunat Bukan Wajib Bukan Subuh Zuhur Asar Maghrib Isya Bukan Tapi Ibadah Ibadah Sunat Kalau Hambaku Itu Banyak Beribadah Sunat Kepada Aku Hatta Ihibah Sampai Aku Cinta Kepada Dia Aku Akan Menjadi Matanya Maka Dia Menengok Dengan Mataku Kalau Sudah Memandang Dengan Mata Allah Ada Lagi Yang Terhijab Dan Terdinding Mana Jadi Banyak Juga Orang Sekarang Mengaku Punya Karawah Mengaku Punya Itu Punya Ini Rupanya Punya Tuyul Oleh Sebab Itu Maka Kuatkan Dulu Tauhid Kuatkan Dulu Akidah Aslus Sunnah Kuatkan Dulu Tasawuf Sunni Baca Ihya Ulamud Ikut Berzikir Pakai Mursyid Berguru Siapa yang Tak Berguru Maka Setan Lah Gurunya Poin Yang Kedua Malam Ini Adalah Malam Silatuh Rahim Siapa yang Mau Murah Rezikinya Panjang Umurnya Hendak Dia Rajin Menyambung Silatuh Rahim InsyaAllah Yang Hadir Malam Semuanya Murah Reziki Panjang Umur Sehat Badan Yang Dililit Hutang Dilepaskan Allah Dari hutang Di hutang Dimudahkan Allah Urusan Hidupnya InsyaAllah Urusan Hidup Anak-anaknya Dijauhkan Dari Narkoba Dijauhkan Dari Perbuatan Masyiat Berkat Karamah Kemuliaan Wali Allah Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut Amin Ya Rabbal Alamin Yang Yang Kedua Menyambung Tali Silatuh Rahim Makanya Tadi Nanti Kalau ada Haul Syekh Abdul Wahab Rokan Datang Ada Haul Syekh Tuan Syekh Beringin Datang Haul Syekh Silau Ada Satu lagi Selain Silau Laut Silau Silau Dunia Makanya Perlu Di ujung Silau Laut Karena Di Simalungun Ada Satu lagi Silau Dunia Mursyid Syekh Sama-sama Dari Makkah Oleh sebab Itu Nanti Kalau ditanya Orang Dari Mana Silau Silau Laut Apa Silau Dunia Entah Pokoknya Silau Menyambung Tali Selaturahim Saya Amat Sangat Senang Makanya Tadi Kita Pakci Haji Ibrahim Jangan Cakap Kesar Sekasar Petugas Jangan Kuat Kuat Jangan Nyinggung Perasaan Karena Yang Datang Ini Adalah Orang Orang Pecinta Tuan Syekh Abdurrahman Ini Bukan Tamu Kita Ini Adalah Tamu Syekh Abdurrahman Maka Kita Layani Dengan Baik Makin Mana Berani Saya Bantah Ustaz Boleh Ambil Gambar Ambil Kalau Sudah Mau Mati Menyambung Tadi Silatuh Tapi Tentu Tak Semua Dapat Dilayani Dengan Baik Ada Yang Tak Dapat Tempat Duduk Ada Yang Tak Dapat Nasi Bungkus Ada Yang Kakinya Terinjak Ada Yang Tak Dapat Begambar Sudikah Bapak Ibu Memaafkan Kami Keluarga Besar Dan Panitia Andai Tak Maaf Kata Dia Kita Cari Dia Di Padang Mahsyar Bukan Senang Padang Panjang Panjang Jepayah Jumpa Oleh Sebab Itu Ini Malam Selaturahim Makanya Nanti Kalau Ada Haul Lagi Tahun Depan Mau Datang Bidah Jangan Ada Dusta Di Antara Kita Insya Allah Itu Tujuan Haul Nanti Ada Pula Orang Berkata Apa Haul Ini Yang Sudah Meninggal Biarkan Berlalu Ngapa Diulang Ulang Lagi Silaturahim Orang Orang Barat Itu Silaturahim Apa Tidak Orang Barat Itu Silaturahim Cuma Tidak Disebutnya Silaturahim Apa Namanya Family Gathering Apa Namanya Coffee Morning Coffee Coffee Morning Pagi Coffee Morning Minum Coffee Pagi Pagi Orang Barat Ini Pelit Tak Mau Keluar Duit Maka Minum Coffee Pahit Pula Tidak Begula Beda Sama Kita Ada Nasi Lemak Nasi Uduk Nasi Macam Macam Oleh Sebab Itu Maka Silaturahim Kita Orang Barat Itu Kenapa Maju Bisnisnya Maju Hidupnya Karena Rajin Bersilaturahim Duduk Dia Cerita Cerita Cuman Bedanya Cerita Mereka Cerita Dunia Cerita 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 Akherat Cerita Kita Cerita Amal Soleh Majelis Kita Ini Majelis Ilmu Ada Baca Kur'annya Ada Zikir Ada Takhtim Ada Tahlil Ada Baca Yasin Mudah Mudahan Kita Pun Nanti Meninggal Dunia Anak Cucu Kita Bersilaturahim Juga Menang Kita Amin Habis 15 Menit Poin Ketiga Apa Poin Ketiga Panjang Cerita Hidup Sheikh Abdurrahman Kalau Mau Diceritakan Perjalanan Hidup Orang Yang Umurnya Panjang Usianya Begitu Hebat Mau Diceritakan Dalam 60 Menit Menceritakan Hidup Sheikh Abdurrahman Dalam 60 Menit Bahasa Arab Mustahil Itu Sudah Dipotong Potong Oleh Pakcik Kami Haji Ibrahim Itu Pun Jamaah Sudah Bisi Bisi Padahal Itu Saripati Inti Cerita Diceritakan Dari Mulai Nasab Keturunannya Dari Kampung Rao Dari Mana Tadi Dia Berasal Rao Rupanya Mereka Cari Silsilah Ini Rao Bulan Lalu Saya Ke Malaysia Bersilaturahim Ke Kantor Menteri Menteri Bukan Yang Dipuskesmas Menteri Datang Saya Ke Kantor Menteri Disambut Duduk Tiba Tiba Disitu Ada Satu Jaro Namanya Tahu Jaro Jaringan Rao Sudah Ada Disitu Jaringan Rao Jadi Saya Tanya Kenapa Ada Jaringan Rao Disini Pak Menteri Rupanya Menteri Di Malaysia Ini Keturunan Orang Rao Jadi Apa Hubungan Dengan Saya Karena Kami Dengar Ustadz Somad Orang Rao Maka Kami Ingin Mengundang Ustadz Tahun 2021 Seluruh Orang Rao Di Malaysia Akan Datang Ustadz Ceramah Mereka Senang Saya Pucat Karena Ditanya Ustadz Rao Di Mana Kata Dia Jadi Ingatlah Saya Yang Dibaca Pakcik Tadi Tuan Syek Abdurrahman Bin Nahodah Alang Bin Nahodah Ismail Keturunan Datuk Angku Batuah Datuk Angku Mudik Tampang Pas Ditanya Ustadz Somad Ketuan Rau Ya Saya Bila Dari Mana Angku Mudik Tampang Dekat Dengan Kami Selamat Ustadz Somad Ketika Belanda Datang Sebagian Suku Ikut Ikut Belanda Aman Sedangkan Orang Rao Pejuang Melawan Orang Rao Hewat Kata Dia Kita Itu Kisah Kisah Memang Kita Peran Tau Akhirnya Tersambung Silatuk Silatuk Ra'ib Itu Perlu Tahu Kita Nasab Keturunan Banyak Anak Anak Ini Sekarang Tak Tahu Keturunan Siapa Entah Aku Bayi Tabung Pak Ustadz Al-Ilah Al-Ilah Abdul Somad Nama Omaknya Hajah Rohana Hajah Rohana Ini Anak Siti Aminah Siti Aminah Ini Anak Si Abdurrahman Si Abdurrahman Ini Anak Nahoda Alang Nahoda Alang Ini Anak Nahoda Ismail Keturunan Dari Datu Angku Batuah Keturunan Dari Angku Mudik Tampang Berasal Dari Raho Yang Datang Ke Batubara Orang Raho Kalau Dia Merantau Nama Kampung Itu Dia Bawa Ketika Dia Pindah Bukan Cuma Priuk Belanga Dia Bawa Nama Kampung Itu Dia Bawa Maka Di Kabupaten Batubara Pun Ada Namanya Kampung Raho Saya Sudah Berziarah Kesana Makam Ayah Daripada Syek Abdurrahman Itulah Dia Makam Nahoda Alang Nahoda Tahu Arti Nahoda Nahoda Itu Karena Dia Punya Kapal Kira-kira Kalau Nahoda Punya Kapal Miskin Apa Kaya Kaya Bukan Miskin Makanya Waktu Saya Naik Motor Harley Davidson Dia Jik Orang Alah Baru Kenal Mogi Nenek Moyang Kaya Saya Bila Saya Yang Tak Kaya Kalau Mau Tahu Kalian Nenek Moyang Kami Datang Keren Keren Tengok Rumah Besar Tengok Makam Tengok Tanah Wahai Seabdur Rahman Duduklah Engkau Disitu Sebagaimana Pembagian Ayahku Kepada Kamu Maka Inilah Dia Dari Kabukabutan Sampai Ke Sungai Besar Kabukabutan Itu Sekarang Batu Pikir Tapi Mereka Mari Lihat Batu Pikir Kan Coba Nanti Besok Jangan Malam Besok Besok Dari Batu Pikir Coba Naik Sepeda Motor Naik Mobil Begi Ke Sungai Besar Hitung Berapa Kilo Itu Semua Tanah Punya Nasib Baik Kami Tak Mengurus Surat Ke BPN Kalau Sempat Diurus Itu Dapat Akta Itu Dipindah Entahlah Mudah Mudah Yang Lain Tak Ada IDIM Dengan Cerita Saya Orang Dulu Tak Gila Harta Apa Kisah Cerita Dibalik Duit Begelinding Mengikuti Dia Itu Dia Mau Mengatakan Bukan Aku Mencari Duit Tapi Duit Mengikuti Aku Itu Yang Mau Dia Sampaikan Ke Anak Cucu Kalau Kalian Tolong Agama Allah Ini Maka Bukan Kalian Yang Mencari Dunia Itu Bersimpuh Di bawah Tapak Kaki Kalian Orang Mencari Profesor Setengah Mampus Saya Pergi Ke Brunei Dikasihnya Profesor Saya Pun Terkejut Panas Panas Dingin Badan Oleh Sebab Itu Maka Emak Saya Termasuk Orang Takut Dulu Si Abdurrahman Berpesan Anak Cucuku Haram Sekolah Belanda Tak Boleh Sekolah Makanya Saya Tak Ada Sekolah Belanda Maksud Sekolah Umum Saya Tak Pernah Sekolah Sekolah Saya Semuanya Sekolah Arab Dibuatnya Sekolah Sekolah Najah Saya Dua Tahun Sekolah Arab Pindah Kekisaran Masuk Al-Wasliyah Sekolah Arab Pindah Ke Medan Sekolah Arab Lagi Di Mualimin Habis Itu Pindah Ke Dawar Arapah Sekolah Arab Lagi Pindah Ke Riau Indragiri Ulu Madrasah Nur Al-Falah Sekolah Arab Lagi Pindah Lagi Ke Mesir Al-Azhar Arab Lagi Pindah Ke Maroko Arab Lagi Pindah Ke Sudan Arab Lagi Walaupun Saya Arab Arab Cemas Itu Janji Asalkan Anak Cucuku Mengikut Kataku Dunia Itu Bersimpuh Di Watak Pak Kaki Asal Percaya Insyaallah Cuman Ada orang Tak Percaya Nanti Anakku Sekolah Agama Makan Apa Makan Kalau Makan Yang Dipikirkan Apa Beda Kau Sama Monyet Betul Tak Cakap Saya Banyak Orang Tersinggung Dengar Cakap Saya Tapi Saya Kasih Tahu Dari Awal Yang Tersinggung Karena Beberapa Jamaah Yang Tersinggung Balik Kunang Kunang Mati Masukkan Anak Sekolah Agama Intan Surullah Kalau Kau Tolong Agama Allah Ini Allah Yang Akan Menolong Insyaallah Amin Ini Pelajaran Yang Ketiga Ambil Kisah Kehidupan Syekh Abdurrahman Sebagai Bekal Macam Macam Bekal Yang Bisa Kita Ambil Bahwa Dia Punya Karomah 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 Iya Karomah Singkat Cerita Saya pun Ceramah Diliput Orang Direkam Di Upload www.youtube.com Ceramah Saya Sekali Orang Ramai Empat Tahun Saya Ceramah Di Masjid Akramunas Tak Muat Masjid Pindah Ke Masjid Al-Falah Al-Falah Itu Dua Lantai Penuh Juga Sampai Tegak Orang Di Tangga Dua Tahun Pindah Lagi Masjid An-Nur Masjid An-Nur Full Juga Akhirnya Entah kemana-mana Saya Ceramah Dari Mulai Pulau Sabang Di Aceh Sampai Ke Melbourne Sampai Ke Swiss Tak jadi Ceramah Dicegat Di airport Kalau Pasal kampung Sudah Saya Koncing Jadi Waktu Saya Ceramah Mulai Orang Ramai Itu Ikutlah Mendengar Al-Marco Ditingoknya Orang Macam Sumut Ramai Balik Dipanggilnya Saya Sini Ada Yang Mau Tanya Apa Kau Membolo Jin Kenapa Tanya Gitu Karena Orang Yang Bisa Ramai Begitu Pasti Pakai Jin Atau Kau Dulu Murid Langsung Si Abdurrahman Bersumpah Jangan Bekawan Sama Jin Kau Kalo Ada Hubungan Sama Jin Kau Putus Sekarang MOU Memorandum Of Understanding Between Me And You Saya Bilang Bersumpah Aku Aku Tak Ada Pakai Pelet Aku Tak Tak Pakai Jin Aku Tak Tak Pakai Apa Aku Hanya Bismillah Tawakal 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 Allah Bins Binsih Haji Abdurrahman Pakcik Dia Adik Umaknya Ayah Dari Pakcik Ibrahim Ali Pakcik Pak Oji Dia Panggil Pak Oji Anakku Sakit Sakit Aku Pun Sakit Juga Kata Bidan Kampung Anak Ini Udah Mati Di Dalam Udah Tak Bergerak Lagi Kalo Dibuat Rumah Sakit Udah Dibelah Udah Kata Mending Atuk Niko Bacalah Ini Pagi Petang Sampai Lahir Doa Hanna Ketika Mengandung Anak Bernama Mariam Dibaca Mak Ini Terus Kemudian Ketemen Yang Atuk Pergi Kau Ziarah Kemakam Ketika Dia Berziarah Kemakam Tertidur Dia Nampaknya Tangan Almarhum Syih Abdurrahman Ini Keluar Membagi Bunga Kenanga Dipegangnya Bunga Kenanga Diceritakan Nika Atuk Pakcik Ya Apa Nampak Kau Nampak Kubuna Kenanga Oh Helok Itu Baik Jadi Kata Mak Saya Mungkin Orang Ramai Ini Menengok Kau Macam Bunga Kenanga Ramai Tapi Hati-hati Bunga Kenanga Ini Besar Kenapa Mak Berhantu Kata Bapak Ibi Yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Ini Bukan Kuasa Kita Ini Pinjaman Titipan Allah Subhanahu Ketika Banyak Serangan Serangan Buli Buli Ejekan Ejekan Pulang Dari Hongkong Tak Boleh Masuk Bisa Dikancel Segala Macam Sikit Aja Dia Bepantun Apa Kata Dia Tak Mati Tuah Ditikam Beran Apa Maksudnya Saya Tak Faham Mereka Itu Berani Kau Betuah Tak Mati Tuah Ditikam Beran Oh Begitu Artinya Saya Tak Mengatakan Saya Betuah Tuah Orang Orang Tua Mungkin Ada Doa Doa Mereka Dulu Emak Saya Bukan Ulama Ayah Saya Bukan Ulama Orang Biasa Biasa Saja Tapi Mereka Amat Sangat Memuliakan Ulama Dulu Almarhumah Makni Kalau Tuan Syih Muhammad Ali Datang Undangan Di Tempat Acara Pesta Orang Dialah Yang Pergi Kedapur Mengambilkan Pulut Kuning Mengambilkan Ayam Panggang Menyiapkan Makanan Rupanya Itu Ada Disebutkan Dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'lim Memuliakan Ulama Walaupun Dia Tidak Ulama Maka Anak Cucu Cicitnya Paling Tidak Dapat Serpihan Ulama Saya Tidak Mengatakan Saya Ulama Titel Saya Tidak Tuan Syih Saya Hanya Orang Biasa Saya Bukan Habib Saya Bukan Ulama Besar Saya Tidak Ulama Hebat Berat Saya Pun Cuman 50 Kilo Tak Sampai Tapi Paling Tidak Serpihan Doa Mereka Memberkahi Sampai Malam Ini Besok Tidak Dibunuh Orang Walaupun Mati Macam Macam Dulu Ketika Saya Mau Masuk Kampung Pedalaman Apa Kata Orang Jangan Masuk Kedalaman Nanti Kena Racun Banyak Yang Masuk Tak Keluar Ada Dilarikan Hantu Setan Setelah Mendengar Cerita Pakcik Haji Ibrahim Tadi Baru Saya Konek Baru Saya Faham Rupanya Silau Ini Dulu Tempat Kerajaan Hantu Segala Hantu Datang Si Abdurrahman Menyelesaikannya Bersih Masjid Didirikannya Sekolah Didirikannya Majlis Zikir Didirikannya Hilang Hantu Hantu Mungkin Hantu-hantu Di hutan Tunggu Mengganggu Saya Juga Cuman Pas Ditinggoknya Ini Dari Kampung Sumbernya Perah Hantu Dulu Tak Usah Kita Ganggu Lagi Kata Mungkin Kata Hantu-hantu Karena Sesama Hantu Lebih Hebat Daripada Jaringan Kita Baca Buku Judulnya Al-Hiwar Majin Muslim Ditulis oleh Muhammad Isadawd Justru Dunia Hantu Lebih Canggih Daripada Kita Jadi 4G 7G Oleh Sebab Itu Maka Bukan Takabur Kita Minta Kepada Ulama Minta Nasihat Tuan-Tuan Guru Langkahkan Kaki Bismillah Tawakal Tual Allah La Hau Wala Quwata Illa Billah Poin Yang Pertama Ambil Pelajaran Inspirasi Dari Syekh Abdurrahman Poin Yang Kedua Menyambung Silatuh Rahim Poin Yang Ketiga Bahwa Karamah Itu Tidak Mustahil Bahwa Karamah Itu Diberikan Allah Tapi Dengan Syarat Banyak Banyak Mengamalkan Amalan Sun Sunnah Diantara Amalan Syekh Abdurrahman Memperbanyak Afdol Zikri Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Dulu saya tanya Sama Encik Haji Ibrahim Encik Bagaimana Orang yang Berzikir Tak jelas Makharijul Hurufnya La Ilaha 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 Makanya Zikir Di sini Tak Begitu La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Yang ikut Zikir Petang Tadi La Ilaha Illallah Salah Sikit Saya Tengok Video Video Dari Aceh Abu Kutakrung Begitu Juga Dengan Abu Tumin Ulama Paling Tua Murid Langsung Dari Syih Mudawali Mursyid Tarekat Naksaban Dia Kata Dia Sikit Saja Bertambah Ha Itu Salah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Masuk Setan Ke dalam Maka Belajar Berguru Man La Syekha Lahu Fas Syekhuhu Saya Sudah Berjumpa Dengan Ibu Ibu Memakai Tasbih Kayu Ustaz Saya Sejak Berzikir Ini Semua Bisa Saya Tengok Semua Yang Ada Di Balik Pokok Kayu Itu Bisa Saya Tahu Tamu Yang Mau Datang Bisa Saya Tahu Apa Yang Tersembunyi Bisa Saya Tengok Jawab Ibu Baik Baik Ya Jawab Jujur Sejak Ibu Ikut Zikir Ini Makin Ingat Allah Atau Makin Lalai Jujur Makin Lupa Saya Asik Saya Mikir Kenapa Yang Tersembunyi Di Balik Balik Dinding Berarti Ini Bukan Kerja Malaikat Berarti Kasab Bukan Kasab Ilahi Tapi Kasab Saitani Diganggu Oleh Setan Oleh Sebab Itu Maka Alhamdulillah Kita Masih Lagi Berguru Masih Lagi Belajar Maka Karomah Karomah Yang Dikatakan Tadi Cerita Mutawatir Yang Bercerita Ini Cicit Langsung Dari Syekh Abdullah Abrakan Jumpa Saya Di Salah Satu Tempat Apa Kata Dia Tak Pernah Saya Dengar Cerita Di Silau Kau Dari Mana Saya Dari Silau Kata Saya Ada Dulu Orang Makan Sakinkan Kuatnya Makan Tak Sempat Lagi Dia Macam Melintang Tulang Itu Di Leher Tak Nampaknya Lagi Kuat Itu Ditelan Melintang Tulang Itu Leher Datang Ke Silau Didoakan Tuan Saya Bisa Lewat Langsung Karomah Syekh Abdul Abrakan Punya Karomah Anak Cucu Cicitnya Menjalin Selaturahim Yang Bercerita Ke Saya Itu Masih Keturunan Dulu Orang Orang Di Tanjung Balai Di Batubara Bernazar Apa Katanya Nanti Kalau Aku Punya Ini Akan Begini Kalau Punya Ini Akan Begini Kalau Dapat Ikan Akan Begini Datanglah Mereka Ke rumah Besar Sampai Di rumah Besar Apa Kata Syekh Abdul Rahman Dipanggil Anaknya Namanya Siti Aminah Siti Aminah Datanglah Kemari Kenapa Ayah Ada Orang Bernazar Kalau Dapat Ikan Banyak Mau Menengok Anakku Yang Paling Cantik Merah Padam Muka Tamu Kenapa Begitu Dari Mana Dia Tahu Kasaf Disingkapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Cerita Tentang Karomah Karomah Ini Adalah Buah Dari Zikir Dan Amal So Amal So Dulu Namanya Kabukabutan Sekarang Kenapa Berubah Batu Pikir Sebagian Bapak Ibu Yang Datang Tadi Lewat Di Masuk Kedalam Tak Bisa Masuk Kedalam Ini Asal Dia Mau Kemari Nampaknya Laut Nampaknya Harimau Nampaknya Gajah Tak Jadi Dia Masuk Selesai Meninggal Syed Abdurrahman Tahun 1941 Barulah Dia Masuk Datang Kemari Cerita Tentang Mujizat Nabi Nabi Meninggal Nabi Bagi Para Wali Namanya Karomah Meninggal Wali Maka Bagi Orang Biasa Namanya Maunah Pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala Mujizat Kita Tak Mungkin Karomah Jauh Panggang Dari Api Maunah Entah Tidak Mudah-mudahan Kita Selalu Mendapatkan Pertolongan Allah Tak Juga Dapat Maunah Paling Tidak Dapat Istiqamah Kalau Kau Tengok Ada Orang Terbang Di Atas Awan Berjalan Di Atas Air Jangan Tertipu Kalau Nampak Kau Ada Orang Terbang Di Atas Awan Berjalan Di Atas Air Jangan Tertipu Tapi Pandanglah Pada Istiqamah Solat Berjamaah Syabdur Rahman Tak Tinggal Solat Berjamaah Mana Buktinya Nih Masjid Yang Dia Bangun Sebagai Saksi Sampai Hari Syabdur Rahman Zikir 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 Putus Mana Buktinya Buktinya Dia Pengamal Naksaban Dia Pengamal Sat Murid-murid Banyak Melimpah Ruah Jadi Saya Ingin Haul Ini Ada Oleh-oleh Yang Dibawa Pulang Tidak Dalam Bentuk Suvenir Makanan Akan Busuk Pakaian Akan Lapok Oleh-oleh Akan Hilang Tapi Dalam Bentuk Semangat Spirit Dalam Beribadah Kira-kira Dari Cerita-cerita Ini Ada Yang Bisa Dibawa Balik Dari Bunyinya Tak Yakin Jam 10 45 Tadi Saya Mulai Jam 10 Janji 60 Menit 4 Poin Yang Keempat Apa Yang Bisa Kita Ambil Bahwa Desa Silau Laut Dibangun Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bagi yang Sudah Menikah Beristri Bersuami Mencuri Pencuri Laki-laki Pencuri Perempuan Potong Kedua Tangannya Berjudi Berzina Mencuri Langsung Ditegakkan Hukum Siapa Yang Punya Hukum Di Kampung Ini Syekh Abdurrahman Dia Bukan Hanya Sekedar Ulama Dia Bukan Penceramah Dia Bukan Dukun Dia Bukan Sekedar Mursid Tapi Dia Adalah Seorang Pemimpin Lama Saya Merenung Kenapa Dia Tidak Mau Menjadi Mufti Padahal Dia Berguru Langsung Kepada Syekh Daud Fatani Dia Murid Langsung Dari Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Imam Masjid Al-Aram Meninggal Tahun 1916 Kenapa Dia Tidak Mau Jadi Mufti Padahal Dia Dekat Dengan Sultan Deli Sultan Serdang Sultan Asaad Kenapa Dia Tidak Mau Jadi Mufti Rupanya Dia Tidak Mau Terikat Dengan Kekuasaan Salah Satu Ungkapan Dia Ambo Raju Aku Yang Berkuasa Lebih Baik Menjadi Berkuasa Di kampung Yang Kecil Daripada Lembu Cucu Idung Di kampung Yang Besar Paham Lembu Cucu Idung Yang Sudah Dicucu Tinggal Ikut Lagi Kemana Pagi Moh Syabdur Rahman Bukan Lembu Cucu Idung Dia Independent Sultan Sultan Itu Yang Datang Meminta Tolong Sama Dia Datanglah Sultan Harun Ar-Rasid Perkasa Alam Sultan Delhi Ingin Membangun Masjid Masjid Ini Akan Menjadi Monumen Sejarah Dalam Dunia Islam Melayu Karena Masjid Terbuat Dari Kayu Hancur Tapi Masjid Yang Mau Dia Buat Masjid Dari Batu Cuman Tapaknya Tak Tahu Dimana Mau Dibuat Kemana Dia Minta Dia Tidak Minta Kepada Mufti Ulama Hadir Pada Waktu Itu Dia Minta Kepada Syek Abdurrahman Syek Silau Laut Kata Syek Abdurrahman Silau Laut Dengan Caranya Dia Tunjukkan Disini Kau Dirikan Masjid Itu Wahai Tuan Sultan Itulah Tapak Masjid Raya Yang Ada Di depan Istana Maimun Sekarang Makanya Waktu Saya Diberi Kesempatan Ceramah Di Sana Masya Itulah Dulu Tuan Syek Abdurrahman Memberikan Tapak Sampai Hari Ini Masjid Tetap Tegak Berdiri Kenapa Dia Dihormati Dan Dimuliakan Karena Dia Punya Izzah Dia Punya Karamah Dia Punya Kemuliaan Dia Tak Bisa Diukur Dijengkal Orang Oleh Sebab Itu Maka Jangan Pernah Terlalu Banyak Meminum Air Orang Karena Kalau Sudah Banyak Terminum Susah Berbicara Saya Kecil Tak Lagi Bisa Bersuara Itu Artinya Mulut Sudah Banyak Berisi Gimana Pak Ustaz Syek Abdurrahman Mendidik Dia Dididik Dengan Pendidikan Yang Luar Biasa Dan Dia Didik Anak Cucunya Zuryat Keteruan Luar Biasa Makanya Bapak Ibu Tengok Silau Biasa Biasa Saja Karena Kita Tidak Mau Menjilat Pada Kekuasaan Tidak Pula Terlampau Dekat Tidak Pula Terlalu Jauh Tidak Pula Memusuhi Hubungan Kita Tetap Baik Baik Saja Kita Tidak Menjadi Anjing Peliharaan Kemana Pergi Tulang Disitu Kita Pergi Menjilat Terjulur Anak Lidah Kok Lempar Pun Lidahnya Menjulur Kau Biarkan Bugapun Lidahnya Menjulur Kita Bukan Seperti Itu Ada Kemuliaan Dan Ada Kehormatan Kita Didik Anak Anak Kita Menjadi Punya Izah Punya Kehormatan Itu Siap Dan Bilang Siap Amalkan Poin Yang Terakhir Yang Kelima Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Malam Ini Kita Berkumpul Apa Ada Pembagian Sembaku Malam Tak Ada Pulang Dari Sini Apa Dikasih Ungkos Pulang Ada Tak Ada Orang Yang Mengumpulkan Kita Ini Sudah Meninggal 79 Tahun Yang Lalu Betul 79 Tahun Yang Lalu Dia Sudah Meninggal Tapi Bisa Orang Hidup Berkumpul Dari Kuala Lumpur Dari Pekanbaru Dari Jakarta Dari Medan Bisa Datang Bisa Pula Orang Hidup Tak Bisa Mengumpulkan Orang Hidup Paham Cerita Saya Berapa Banyak Pejabat Pejabat Membuat Undangan Hari Raya Open House Disediakan Makanan Cendol Roti Ayam Penyet Ayam Patah Ayam Sunsang Ayam Mati Tak Mau Orang Singgah Langau Singgah Tau Langau Lalat Tak Mau Orang Singgah Ada Orang Hidup Tak Bisa Mengumpulkan Orang Hidup Tapi Beliau Yang Sudah Meninggal Dunia 79 Tahun Yang Lalu Bisa Mengumpulkan Kita Makan Saya Lama Berpikir Abdul Somad Sekarang Kau Ceramah Tablik Akbar Banyak Orang Datang Nanti Kira-kira Kalau Kau Mati Masih Diingat Orang Atau Tidak Jangan Jangan Channel Kau Pun Di Delet Orang Sedang Kau Masih Hidup Aja Di Delet Orang Beliau Sudah Meninggal Dunia Tapi Masih Tetap Orang Datang Tak Berhenti Silau Ini Tiap Hari Datang Tiap Hari Datang Untuk Meminta Doa Untuk Bernazar Untuk Memohon Permohonan Kepada Allah Tidak Ada Orang Minta Kepada Si Abdurrahman Mintanya Kepada Allah Tapi Meminta Doa Orang Soleh Nabi Ya'kub Itu Buta Bapak Ibu Masih ingat Cerita Nabi Ya'kub Buta Kenapa Dia Buta Saking Banyaknya Menangis Melih Air Mata Mengenang Anaknya Yusuf Ilang Diterkam Serigala Rupanya Dibunuh Abangnya Dicampakkan Mereka Kedalam Sumur Bukan Sumur Semur Bersar Apa Yang Dilakukan Nabi Yusuf Ata Nabi Yusuf Bawakan Bajuku Ini Kepada Ayah Tunjukkan Kepada Ayah Nanti Kalau Bajuku Ini Sampai Kepada Ayah Ayah Akan Mencium Ya Ya Tiba Sirah Matanya Akan Terbuka Apa Makna Cerita Dari Nabi Ya'kub Itu Nabi Kan Tak Sanggup Nabi Ya'kub Minta Kepada Allah Ya'kub Bukakan Mata Aku Ini Bisa Tapi Allah Mau Menunjukkan Mata Nabi Ya'kub Terbuka Karena Doa Nabi Yusuf Sesama Nabi Pun Tetap Minta Doa Kepada Nabi Yang Lain Ini Nabi Rong Sama Nabi Ngal Udah Tak Mau Minta Doa Orang Lain Makanya Saya Kalau Jumpa Sama Orang Selalu Doakan Saya Pakcik Doakan Saya Doakan Doakan Saya Doakan Saya Jangan Angkuh Jangan Sombong Karena Kadang Kita Menumpang Tua Meminta Doa Orang Orang Lain Apa Ibu Yang Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hawul Ini Insya Allah Panjang Umur Sehat Badan Tak Kita Yang Membuat Orang Lain Akan Membuat Karena Kecintaan Apakah Abdul Somad Kalau Mati Nanti Akan Ada Orang Yang Mengenang Mati Matilah Situ Ustaz Bapak Ibu Yang Dimulikan Allah Bapak Ibu Yang Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustaz Ceramah 60 Menit Sampai Jam 11 Jawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Masuk Mudah Mudah Pertanyaan Tak Menjebak Banyak Saya Kena Gara Gara Pertanyaan Ini Awak Ditanya Jawab Juga Rupanya Di Upload Lapor Ke Polisi K 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